Gencatan senjata Israel dan Hamas pada hari pertama telah dilakukan pada Jumat 24 November 2023 Kelompok militan Hamas diketahui membebaskan lebih banyak sandra dari yang dijanjikan sebelumnya Sementara itu Israel membebaskan 39 warga Palestina yang ditahan Dan tribunaris berikut adalah sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkung 13 sandra Israel yang terdiri dari perempuan dan anak-anak telah dibebaskan Hamas dari Gaza Belasan sandra Israel itu ditukar dengan 39 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel pada malam harinya Kelompok bersenjata Palestina gerakan perlawanan Islam atau Hamas membebaskan 24 sandra yang ditahan di jalur Gaza pada Jumat 24 November Mereka terdiri dari 13 warga Israel, 10 warga Thailand, dan 1 warga Filipina Ada pun 13 sandra Israel itu ditukar dengan 39 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel pada malam harinya Pendukaran sandra dan tahanan ini adalah grup pertama yang dibebaskan sesuai perjanjian gencatan senjata selama 4 hari antara Hamas dan Israel Total akan ada 50 sandra Hamas dan 150 tahanan Palestina yang dibebaskan selama 4 hari itu Kesepakatan tersebut ditengahi oleh Qatar dan Amerika Serikat Dan sementara itu warga negara asing yang menjadi sandra Hamas juga dibebaskan Namun berada di luar kesepakatan perjanjian gencatan senjata dan tidak bersyarat Ada pun bawang merah internasional atau ICRC di Israel dan wilayah pendudukan mengatakan Mereka mengangkut 24 sandra Hamas dari jalur Gaza ke perbatasan Rafah dengan Mesir Hamas diketahui membebaskan 13 warga Israel di hari pertama gencatan senjata yang telah disepakati selama 4 hari Gencatan senjata hari pertama telah dilakukan pada Jumat 24 November 2023 Diketahui kelompok militan Hamas membebaskan lebih banyak sandra dari yang dijanjikan sebelumnya Diketahui sebelumnya Hamas disebut akan membebaskan 13 sandra Namun rupanya militan Palestina itu memulangkan 24 orang yang ditahan di Gaza 24 sandra itu terdiri dari 13 warga Israel, 10 warga Thailand, dan 1 warga Filipina Ada pun 13 sandra Israel itu ditukar dengan 39 tahanan Palestina yang dipenjara di negara Zionis itu Para tahanan tersebut dipulangkan Israel pada Jumat malam Ada pun pendukaran sandra dan tahanan ini merupakan kelompok pertama yang dibebaskan Hal tersebut sesuai dengan perjanjian gencatan senjata selama 4 hari antara Hamas dan Israel Total akan ada 50 sandra Hamas dan 150 tahanan Palestina yang dibebaskan saat jeda perang tersebut Dan sementara itu warga negara Asia yang menjadi sandra juga turut dibebaskan Namun pembebasan para WNA itu diluar kesepakatan yang telah disetujui Israel disebut sempat memberikan ancaman kepada tahanan Palestina yang dibebaskan Ada pun kalimat ancaman itu dilontarkan oleh Kusai yang berusia 17 tahun Dalam video di MediaX pada akun French News 24 menampilkan Kusai saat diwawancara pada 24 November malam Ada satu pertanyaan soal apakah mereka tentara Israel memberitahunya sesuatu sebelum dibebaskan Dan Kusai pun memberikan jawaban yang mengatakan bahwa hanya keluarga yang boleh menyambut kedatangannya Serta tidak boleh disambut oleh orang lain atau jika itu terjadi maka mereka alias tentara Israel akan memenjarakannya lagi Ia menegaskan bahwa jika perayaan kedatangannya dilakukan dengan orang lain Maka ia dan sandra yang telah dibebaskan akan dipenjarakan lagi Dan sebagai informasi jumlah narapidana terbanyak adalah anak-anak yang berasal dari kota Yerusalem Beberapa diantaranya telah menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun Diketahui Kusai adalah satu diantara 39 tahanan yang dibebaskan tentara Israel pada 24 November kemarin Posukan Pertahanan Israel atau IDF menyerbu rumah dua tahanan Palestina yang bakal dibebaskan Penyerbuan itu dilakukan pada hari Jumat 24 November, hari pertama gencatan senjata sementara saat diberlakukan di Gaza Seperti diketahui, jeda pertempuran itu dilakukan sejak pukul 7 waktu setempat atau sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat Dikutip dari Middle East Monitor, dua rumah tawanan yang diserbu adalah kediaman Amani Al-Hashem dan Zayna Amo IDF mendatangi rumah mereka yang berada di Yerusalem Selain menyerbu rumah, IDF juga memperingatkan keluarga mereka agar tidak melakukan wawancara dengan para wartawan Diketahui sejak Jumat pagi, Israel memanggil anggota keluarga dua tawanan Palestina itu dari Yerusalem untuk diperiksa Disebutkan pula bahwa Israel menyita telpon dan mereka ditahan hingga sekarang Selain itu dilaporkan pula bahwa pasukan IDF mengancam keluarga tahanan bernama Fatima Shahem Adapun keluarga Fatima itu bermukim di Bethlehem dan diketahui 13 Sandra yang terdiri dari perempuan serta anak-anak telah dibebaskan Hamas dari Gaza Belasan Sandra itu ditukar dengan 39 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel pada malam harinya Tribuners, kelompok bersenjata Palestina yang digerakan perlawanan Islam alias Hamas Diketahui membebaskan 24 Sandra yang ditahan di jalur Gaza pada Jumat 24 November 2023 Mereka terdiri dari 13 warga Israel, 10 warga Thailand, dan 1 warga Filipina Adapun 13 Sandra itu ditukar dengan 39 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel pada malam harinya Demikian Tribuners, fakta-fakta yang berhasil kami rangkum Terima kasih telah menyaksikan Fakta-fakta edisi kali ini Saya Elin, pamit undur diri dan sampai jumpa Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!